Intro Sejumlah orang tua murid di Tanjung Pinang merasa kecewa lantaran seragam sekolah gratis batal dibagikan. Salah satu orang tua murid, Vina Anggraini, mengaku bahwa program baju sekolah gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat selama ini. Sebab untuk membeli perlengkapan baju seragam sekolah membutuhkan biaya yang lumayan tidak sedikit. Saat ini, Vina masih menunggu kebijakan dari pihak sekolah dan berharap pembelian baju seragam bisa dicicil. Bagi orang yang berkesukupan itu ya biasa aja kan, tapi kalau bisa programnya itu tetap dilanjutkan, karena itu memang semuanya membutuhkan itu. Itu aja sih kak. Kalau kakak sendiri udah menyediakan seragam untuk anaknya? Belum kak. Oh belum. Jadi sekarang pakai seragam apa anaknya? Kami kemarin beli dulu. Oh beli dulu. Beli dulu. Seragam apa aja kak yang udah dibeli? Pramuka, baju putih gitu. Hal serupa juga dikatakan oleh Sri Sutanti. Saat ini anaknya masih menggunakan baju seragam sekolah yang laba. Dia berharap program baju seragam gratis dapat kembali dijalankan. Belum tahu sama sekali. Pokoknya yang nunggu aja saya seragam. Cuma yang merah putih. Kalau yang apa, apa nanti, olahraga, baju muslim, baju itu pakai yang dulu, TK. Pakai yang PBM TK. Tapi ibu belum tahu bahwa seragam sekolah gratis ini gak ada lagi? Oh, gak tahu. Kok saya masih berharap ada nanti. dan lagi dengan saya itu yang saya tuh.